Terima kasih sudah menonton Pertama putaran pertama BRI Liga 1 Satu nama yang dirumorkan akan dilepak Dalam waktu dekat adalah Jose Wilkson Permainan striker persebaya ini Dinilai tak berkembang pada Putaran pertama BRI Liga 1 Pada putaran pertama BRI Liga 1 Jose Wilkson diturunkan Pada 13 laga dan berhasil Mencetak 6 gol, 3 gol melalui Titik penalti dan 3 gol lainnya Melalui skima open play Persebaya diprediksi bakal diambang bahaya Jika penampilan Jose Wilkson pada putaran Kedua tak ada perubahan Persebaya diketahui memiliki 4 pemain asing Beredar rumor saat ini Hanya status Jose Wilkson yang masih digantung Sementara 3 pemain asing lainnya Telah masuk daftar aman Manajemen persebaya kabarnya masih mempertimbangkan Karena Jose Wilkson begitu dekat Dengan bonek dan bonita Santernya isu Jose Wilkson bakal Didepak membuat beberapa nama pemain Dikaitkan untuk menggantikan posisinya Di persebaya, satu nama yang Paling banyak dibahas adalah ekspresif Bandung, Wanderluis Persebaya dikabarkan tengah membangun komunikasi Intens dengan Wanderluis Hampir pasti Wanderluis akan berlabuh di squad bajul hijau Apalagi, Wanderluis saat pamitan dari Persib Bandung Telah memberikan sinyal akan segera bertemu lagi Kinerja Wanderluis di Persib Bandung sesungguhnya cukup baik Dia mencetak 6 gol melalui skema open play Namun, Wanderluis sepertinya belum menemukan tandem yang cepat Untuk mendukungnya di lini depan Di sisi lain, dua bekas bomber Persib Bandung Wanderluis dan Jeffrey Chastillion bisa saja menjadi alternatif bagi persebaya Wanderluis kini laris manis di bursa transfer beri Liga 1 Persebaya Surabaya wajib bersaing dengan PSS Sleman dan Barito Putra Untuk mendapatkan servis bomber yang pernah merumput di Liga Vietnam itu Opsi lain merujuk kepada nama Chastillion Penyerang asal Belanda ini dipandang sebagai profil yang tepat Untuk menggantikan Jose Wilkson Meski demikian, layak ditunggu Bagaimana keputusan manajemen klub Apakah akan melakukan perombakan dengan mendepak sang bomber utama atau sebaliknya